Good afternoon semuanya. Good afternoon, Graceline. Oke, disiapkan textbook-nya dan juga activity. Nanti kita mau mengerjakan activity. Disiapkan activity sama textbook. Textbook dulu atau activity dulu? Textbook dulu. Kita belajar dulu baru nanti mengerjakan activity. Oke, Miss Absen dulu. Kalian hari Jumat terapotan ya? Iya. Wow. Iya. Oke, Christian. Ada, Miss. Oke. Daniel. Satir, Miss. Oke. Graceline. Hadir, Miss. Oke. Jeremy. Ada, Miss. Oke. Ada, Miss. Oke. Jose. Hadir, Miss. Ada, Miss. Ada, Miss. Ada, Miss. Oke. Maxwell. Ada, Miss. Piki. Hadir, Miss. Oke. Quincy. Quincy. Hadir, Miss. Oke, Stanley. Where is Stanley? Champion. Champion mana? Tidak ada. Tadi champion masuk nggak tadi sebelumnya? Masuk tapi mengetikkan kamera, Miss. Masuk tapi mengetikkan kamera. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Masuk tapi masukkan kamera. Kalau masuk tapi. Miss, Travis ada. Belum, Travis. Miss, sekarang dia live. Iya, oke. Travis? Ada. Ada, Miss. Oke. Ada, Miss. Oke. Oke. Javier. Ada Javier. Javier. Halo, where are you? Javier. Javier atau Javier sih namanya? Z. X. X. Oke, Javier ya berarti ya. Iya, Javier. Saya bisa muta gitu dong. Yo, El. Ada, Miss. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah. Kita lanjut. Unit 5. Nanti baru kita setelah ini kita mengerjakan. Ini halaman berapa ya? Wait. Kita kan kemarin sudah belajar ini ya. Kita lanjutkan ke halaman. Oh, ini halaman 63. Oke, sudah dibuka. Oke. 63. Sudah semua. Already open your book. Ini masih buka. Kita pakai siangis. Bentar ya. Nah. Oke. Nah, ini ada. Di sini ada reproduce. Nah, kita lagi membahas apa ini? Kita lagi membahas karakteristik of living things. Jadi, kita mau membahas karakteristik dari makhluk hidup. Nah, karakteristiknya kemarin ada grow. Kemudian ada apa lagi karakteristiknya dari living things? Selain grow. Ini halaman berapa? Ini halaman berapa? Ini halaman... Apa ini? Halaman bentar-bentar. Halaman 63. Gresselin. 63. Apa, Yoyang? Nanti apa? Karakteristiknya selain grow? Reproduce, die, die, grow. Reproduce, grow. Oke. Ada move by themselves. Ada respon to simulate. Iya. Di pokok science ada Venus flytrap di halaman 91. Ada halaman berapa? 91 ada Venus flytrap. Wait. Jauh sekali. Sudah di halaman 91. Unit berapa itu? Unit 71. Oh, unit 7. Iya. Oke. Nah, bisa lanjutkan ya. Nah, di sini ada reproduce. Jadi, karakteristik of living things, salah satunya ada reproduce. Living things have young. Bentar ya. Ini reproduce. Nah, jadi kalau makhluk hidup itu punya apa? Punya anak. Jadi, makhluk hidup itu punya they have young. Yang ini anak ya maksudnya ya. Terus mereka itu ini reproduce atau apa? Bereproduksi. Jadi, ini contohnya. Kalau manusia punya anak. People have young. Kemudian animals. Animals also have young. Jadi, hewan juga punya anak. Nah, kemudian plants have young. Jadi, mau itu manusia, mau hewan, mau plants. Mereka punya anak ya. Sekarang halaman berapa? Sekarang halaman 62, Travis. Tumpuhannya, Miss. Kenapa? Plants itu tumbuhan. Plants itu tumbuhan. Nah, jadi yang makhluk hidup itu pasti punya anak. Nah, kemudian kalau non-living things di sini. Non-living things do not reproduce. Nah, jadi kalau misalnya bukan lalu hidup, dia nggak mungkin bereproduksi. Nggak mungkin punya anak ya. Kalau bukan lalu hidup. Jadi, yang melakukan reproduksi, reproduksi itu hanya makhluk hidup saja. Oke, lanjut. Nah, bentar. Nah, kalau di sini kan tadi kan Miss bilang kan plants itu have young. Plants itu punya anak. Nah, anaknya di sini apa ini? The seeds are the young of the soybean plant. Nah, jadi ini, bijinya ini, seed. Bijinya itu, itu dimaksudkan anak. Kenapa kok dimaksudkan anak, biji itu? Karena kan biji kalau ditanam, dapat tumbuh tumbuhan baru ya. Keluar tumbuhan baru. Nah, jadi itu dimaksudkan anak dari tanaman. Bijinya ini. Kalau misalnya animals, ya anaknya anak burung kalau ini. Kalau manusia, ya anak manusia. Bayi. Tapi itu anak burungnya. Anak burungnya. Mulutnya besar kalau sejarahnya. Iya, ini ya. Ini kan. Iya. Iya. Itu kayaknya, itu lagi buka mulut kayaknya. Dia lagi kelaparan. Itu lagi lapar. Itu lagi lapar. Buka mulutnya. Benar-benar. Itu kelaparan. Biasanya kan dia kan baru menentas tuh ya. Nah, biasanya itu kelaparan. Terus nanti. Jadi kalau udah jamnya makan, ya pasti kayak gitu. Tunggu induk yang masih. Iya. Itu kan buka sempurna, Safiyah. Miki, toilet. Oke, Miki. Nah, gitu. Ini jadi lapar. Makanya mulutnya dibuka. Nanti yang cari makan siapa? Indunya. Jadi bukan anak yang cari makan. Soalnya kan anaknya masih belum bisa terbang sempurna ya. Ini kan masih bayi ceritanya. Anaknya. Masih belum punya bulu. Oh, iya. Belum bisa terbang apa. Biasanya kan kalau anak-anak burung itu kan terbangnya kan bertahap ya. Belajar terbang pendek-pendek gitu. Nanti lama-lama baru bisa terbang. Itu namanya burung apa lho? Ternyata karena burung jatuh itu lagi belajar itu terbang. Dimakan kodok gede. Dimakan kodok? Masa kodok makan burung, Greslin? Gitu deh. Iya. Kodoknya makan burung. Iya. Wow, berarti kodoknya? Kodoknya mau belajar terbang. Coba ada kodok gede dimakan. Kodoknya makan anaknya. Ini loh, iya. Pernah lihat, Miss, ada ikan yang nyumbur air ke sebuah kodok atau sebuah serang. Apa itu? Apa itu? Oke, kayak kodok gitu mangsanya. Habis itu langsung dimakan gitu pas jatuh. Kodoknya makan apa kodoknya berarti? Makan serangga? Andai pernah lihat ikan yang kayak begitu. Ikannya makan kodok. Makan lalat, Miss. Iya, lalat paling. Serangga. Tau kok dari mana? Kan kodok, kan makanannya kodok. Kan serangga memang. Kalau nggak lalat, nanti aja nyamuk. Iya. Jadi makanannya kata itu serangga. Bisa jangkrik juga bisa. Kalian tahu hewan jangkrik, guys? Iya, kata itu makan jangkrik. Mungkin kata yang pernah makan udang, Miss. Iya, bisa juga. Bisa juga. Kata makan udang-udang juga bisa. Suatu tempat gitu, Suka di deket sawah, toh. Aku ketemu banyak. Oh, banyak belalang, aku. Iya. Aku punya kata, Miss. Siapa yang punya kata? Bukan sawah banyak-banyak. Miss ini, Miss. Mana? Kata apa itu, Miss? Iya, iya, iya. Di sawah banyak kata. Iya, iya. Nggak mau, Miss. Kalau asli. Asli langsung ke rumahnya kotok. Mis ini tahu dari mana? Yang cerita tadi. Oke, lanjut ya. Kabah Greslin, dibaca ya. Dai. Living things, dai. Dai, living things, dai. Living things may become old and parts of their body will not work as well as before. When important parts fail to work, living things, dai. Living things may also die when the fall very sick or when they do not have enough. Here, water or food, some may also be eaten up by other living things. Oke, thank you, Greslin. Nah, jadi kalau living things itu dia bisa apa? Bisa die, bisa mati. Nah, living things may become old and parts of their body will not work as well as before. Nah, jadi kalau misalnya maksud hidup, sudah mulai tua ya, become old. Nah, kalau sudah mulai tua itu kan ada bagian-bagian di tubuhnya yang kerjanya itu nggak maksimal seperti sebelumnya ya. Ya kan kalau misalnya orang tua itu, kayak misalnya yang sudah tua, itu biasanya ada bagian-bagian tubuhnya yang pekerjanya nggak sebaik sebelumnya. Nah, misalnya kalau masih muda, paru-parunya itu lebih sehat ya, lebih sehat. Mau lari-lari, mau naik turun tangga, masih baik-baik aja. Tapi kalau sudah become old, sudah mulai tua. Nah, itu biasanya kalau lari-lari itu udah ngos-ngosan. Paru-parunya sudah nggak ini, pompanya, kerjanya nggak sebagus waktu muda. Nah, kemudian selain itu, organ-organ yang lainnya, kayak jantung. Nah, kayak gitu-gitu itu apa kerjanya sudah nggak sebagus pada saat mereka masih muda. Jadi kalau become old, itu part of their body will not work as well as before. Nah, kemudian, when important parts fail to work, leaving things, bisa apa? Bisa mati. Jadi kalau misalnya bagian, ada bagian penting di tubuhnya itu gagal untuk bekerja, nggak bisa bekerja dengan baik, makhluk hidupnya bisa mati. Contohnya, kalau manusia, misalnya jantungnya tidak bekerja dengan baik, nah nggak kerja. Kalau jantungnya nggak kerja, berarti gimana? Aliran darahnya berhenti. Kan yang mengumpah darah ke seluruh tubuh itu jantung ya. Nah, kalau jantungnya itu berhenti, berarti kan darahnya nggak bisa ngalir ke seluruh tubuh. Nah, kalau nggak bisa ngalir, yaudah mati. Soalnya jantungnya sudah nggak betar berdetak. Nggak bisa memompah. Nah, kemudian, leaving things may also die when they fall very sick, or when they do not have enough air, water, or food. Nah, berarti mahluk hidup itu juga bisa mati karena penyakit, kemudian juga bisa karena kekurangan udara, air, dan juga makanan. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau mati listrik gimana? Mati listrik? Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak menyebabkan mati. Kan yang mati cuma listriknya, waktu hidupnya tetap hidup. Memangnya kalau mati lampu, waktu hidupnya ikutan mati. Enggak, kan? Nah, kemudian, some may also be eaten up by other living things. Nah, jadi ada juga beberapa makhluk hidup yang matinya karena dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya, contohnya ya, nyamuk misalnya. Nyamuk mati karena apa? Misalnya dimakan sama cicak. Bukan mati nyamuknya. Itu ya, contohnya kalau misalnya living things. Itu sama manusia. Tapi kalau manusia, mana bisa dimakan sama orang? Oh iya, nggak bisa. Kalau manusia, can be eaten up by other living things. Tapi mungkin bisa juga kalau manusia sakit bisa ya. Atau nggak gitu kecelakaan. Jadi kan banyak faktor ya yang bisa menyebabkan manusia. Corona. Corona. Berarti kan penyakit kan kalau corona itu. Nah, ini kemudian. Non-living things will not become old or fall sick. Nah, non-living things do not die. Nah, jadi kalau misalnya living things itu bisa mati. Nah, kalau non-living things itu nggak bisa tua. Kemudian juga nggak bisa sakit. Jadinya karena nggak bisa tua dan not become old atau nggak bisa juga sakit. Itu jadi dia nggak bisa mati. Nah, dia juga nggak hidup. Jadi nggak bisa mati dan juga nggak bisa hidup. Seperti itu aja. Nggak bisa berubah. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada group of living things. Nah, kita lihat. Group of living things itu macam-macamnya ada apa aja. Coba kita lihat ya. We can group living things into animals, plants, fungi, and microorganisms. Nah, sekarang kita lihat animal. Nah, animal itu hewan ya. There are many kinds of animals around us. Nah, jadi ada berbagai macam jenis hewan. Nah, di sini digambar ini ada apa aja ini? Ada horse, ada cow, ada chicken, ada sheep. Ada banyak ya. Hewan ada apa lagi? Fried chicken ada. Fried chicken. Eh, kalau fried chicken itu makanan. Fried chicken itu makanan. Ya, kenapa? Kenapa? Belalang kupu-kupu nih. Apa? Belalang kupu-kupu itu bahasa Inggrisnya, Pak Revis. Belalang kupu-kupu. Ice hopper and butter pie. Nah, itu loh. Ice hopper and butter pie. Yang makan nasi kalau belalang minum susu. Iwan ikan-Iwan. Yang makan nasi kalau belalang kupu-kupu. Itu malah nyanyi. Yang makan nasi kalau belalang minum susu. Nah, banyak ya. Hewan itu waduh banyak ya. Macam-macamnya ya. Ya, Pak Ameh-Ameh. Gak kupu-kupu. Lewat kan, Miss. Ayam yang sudah digoreng, Miss. Ayam yang sudah digoreng ya? Sudah. Nggak jadi living, Miss. Kalau ayam yang sudah digoreng, kan lewannya digoreng, Miss. Tuh. Tadi kan sama kayak ini. Kalau misalnya meja. Meja dari kayu. Kayu kan dari pohon. Pohon kan living things. Kalau sudah jadi meja. Dari kayu, living things atau non-living things? Mejanya. Non-living things. Eh, living things. Non-living things. Sama kayak ayam. Kalau sudah digoreng, jadinya non-living things. Fry chicken jadi non-living. Emi. Nah, lanjut. Lanjut. Living things ada apa lagi ya? Panggilnya Emo. Apa? Panggilnya Jeremy Emo. Panggilnya Jeremy Emo. Plants. Nah, di sini ada plants. Nah, tumbuhan. There are many kinds of plants around us. Selain hewan, ada juga tumbuhan. Tumbuhan ini macam-macam ini juga ada banyak ya. Ini ada tree, ada fern, ada epsora, ada apa lagi? Ada rose. Ada banyak ya tumbuhan ya, Miss. Kalau sebutkan nggak selesai. Ntar tumbuhannya. Oke, lanjut. Animals. Ada bonsai trap. Kenapa, Yael? Ada pohon, ada bunga, ada sayur-sayuran. Tidak, tidak saja bisa daripada sebutin nama. Ini jenis. Animals and plants that do not get enough air, water, and wood. Itu akan apa? Kalau misalnya ada hewan dan juga tumbuhan yang nggak mendapatkan, apa namanya, udara yang cukup, air, dan juga makanan yang cukup. Hidup, hidup selama-lamanya hidup selama-lamanya hidup selama-lamanya. Oh, masa kalau misalnya Jose, kalau Jose nggak bisa bernafas, nggak makan, nggak minum, akan hidup selama-lamanya? Iya, Miss, akan hidup selama-lamanya. Iya. Nggak, Miss. Anggakan, jadi kalau misalnya living things will die when they do not have enough air, water, and food. Jadi, kalau hidup itu bisa mati. Apa, Jeremo? Jeremo, Jeremo. Kok Jeremo, Jeremo? Nah, ini, coba dilihat. My pet birds is healthy. It gets a lot of food and water. Nah, jadi kalau misalnya dia punya, dapat banyak makanan dan juga air, bisa sehat. Nah, kalau misalnya nggak dikasih makan, hewan periharanya juga mati. Jadi, masuk hidup itu menurut-menurut, butuhkan apa? Butuhkan udara, air, dan juga makanan. Kalau nggak ada udara, pasti mati, nggak bisa nafas. Nah, ini, ini. Animals and plants stay quickly without air or water. Animals and plants can live for some time without food, but not for long. After a while, they will die. Nah, jadi kalau misalnya hewan sama tumbuhan itu, nggak bisa, apa namanya, dia tuh matinya nggak cepat. Kalau misalnya nggak ada air sama udara, mungkin beberapa saat. Nah, tapi setelah beberapa saat, itu dia bisa mati. Kalau lama-lama nggak ada air dan nggak ada udara, ya. Kalau manusia nggak ada udara sama air, ya, langsung mati. Tapi kalau tumbuhan, beberapa saat baru dia benar-benar mati. Nah. Oke, lanjut. Coba, Emi, baca, Emi. Oke, Miss. Loh, 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 ini loh. Sudah sampai mikroorganisem. Oh, pangi ini lah, Miss. Yes. Oke, Mr. Arm and I cancok pangi. They come with differences and size. Oke, thank you. Nah, di sini ada pangi. Nah, itu apa itu? Pangi itu jenis, apa namanya, hidup ya? Living things. Iya, masuk. Bentar, Miss jelaskan ya. Kalau pangi ini nggak termasuk, fungi ini nggak termasuk pada tumbuhan ya. Beda ya, jenisnya. Jadi, mushroom itu nggak termasuk tumbuhan. Beda lagi ya, masuknya ke fungi. Ke pangi ini. Nah, kalau misalnya mushroom, ini, apa ini? Mushroom itu apa? Jamur ya. Jamur itu termasuk fungi. Mushroom itu termasuk fangi. Tetapi, berbagai macam fangi atau berbagai macam fungi, nggak, belum tentu mushroom, belum tentu jamur dia itu. Mudeng maksudnya. Jadi, fangi itu kayak tumbuhan. Jadi, fangi itu tumbuh, Miss, Miss, contohkan ya. Misalnya, fangi. Aku pernah lihat breket pangi. Jadi, boleh makan strawberry nggak sih, Miss? Disuruh Meme Emi yang tekan strawberry. Iya, boleh. Nah, jadi, fangi ini, kayak misalnya ini ya, kayak hewan. Nah, hewan itu ada macam-macam. Ada kuda, ada kucing, kayak gitu ya. Nah, kalau fangi itu, dia itu apa? Ada macam-macam. Ada pangi, ada mushroom, ada puffballs. Iya. Nah, gitu. Jadi, fangi itu kayak jenis, bukan jenisnya. Kayak apa sih namanya? Pulse-pink. Kumpulannya, itu namanya fangi. Nah, selanjutnya ada... Pulse itu apa, Miss? Hah? Pulse kecil nggak? Dan apa? Pulse itu, dia sejenis jamur ya. Bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Sejenis jamur. Kalian belum pernah lihat? Belum, Miss. Belum, Miss juga belum pernah lihat. Kalau jamur, masih yang pernah lihat di Minecraft. Iya, kalau ini jamur kan macam-macamnya ada banyak ya. Kalau ini, Miss belum pernah lihat. Di jamur, main Minecraft kan ada pangi. Ada? Ya, main Minecraft kan ada pangi. Iya, Miss kan nggak main. Miss nggak main Minecraft. Aku juga nggak main. Nggak main. Di Indonesia ada pangi. Ada, dong ada. Oke, Graceline. Ada di Indonesia? Ada, YOL. Lanjut. Miss lanjutkan. Microorganism. Wait, siapa ya yang Miss suruh baca? Miki, Miki. Ayo, Miki. Baca, Miki. Miki, dimana ini? Miki. Halo, Miki. Miki. Miki, dimana ya? Ayo, dibaca. Bisa aja, Miss. Jungsi, jungsi. Ayo, Miki. Miss panggilin, Mak. Ayo, Miss. Jungsi aja, Jungsi. Bilangin lama loh ya, Miki. Jungsi, Jungsi. Kalau nggak perlu perhatikan. Ayo. Miki, ya. Ini ada, Miki. Tunggu, Jungsi. Gantian, Jungs. Jungsi. Ayo, Miki. Dibaca. Microorganism. Living things are very, very small. They are called miracle organ. Lanjut. Yes. Let's see them with our naked eye. We need a microscope to observe them. Oke, thank you, Miki. Nah, di sini living things-nya ada apa ini? Mikroorganism. Nah, mikroorganism. Aku ambil minum benar. Kenapa, Miki? Aku ambil minum benar. Oke. Boteriannya bikinin aku geli. Apa? Apa yang bikinin geli? Boteriannya bikinin aku geli. Geli kenapa, loh? Ya, geli. Nah, mikroorganism. Di sini juga living things. Tetapi, kalau misalnya hewan, tumbuhan, bisa dilihat. Kita nggak perlu alat. Bisa dilihat langsung. Tapi, kalau mikroorganism atau mikroorganisme, itu nggak bisa kita lihat langsung. Nah, harus apa? Dengan bantuan mikroskop. Jadi, lihat ini mikroskop. Kalian sudah pernah lihat mikroskop di sekolah? Pernah. Udah. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Nah, oke. Udah, mis. Udah, pernah. Oke, oke. Nah, jadi mikroorganisme itu bisa dilihatnya menggunakan apa? Menggunakan mikroskop. Kalau pakai mata saja nggak bisa kelihatan. Karena dia terlalu kecil. Kecil banget. Iya, kecil banget. Makanya harus pakai mikroskop. Oke, lanjut. Di sini ada apa ini? Useful and harmful microorganism. Nah, ternyata mikroorganisme itu ada yang useful dan juga ada yang harmful. Ada yang berguna dan ada yang berbahaya ya. Nah, coba kita lihat yang useful microorganism. Nah, di sini some microorganism are useful. We use them in making food. Nah, contohnya di sini mikroorganisme yang digunakan untuk membuat makanan itu apa di sini? We use some kinds of bacteria to change milk into yogurt. Nah, jadi pada saat pembuatan yogurt itu, itu membutuhkan bakteri. Yogurtnya mau dipinjam mamaku. Kenapa, Quincy? Tentunya mau dipinjam mamaku. Quincy itu pakai apa? Suasai jam berapa? Jumlah, jam berapa. Miss, bakteria itu jadi poisonous. Suasai sekarang. Yogurt itu poisonous namis. Wait, wait. Kenapa, Jeremy? Suasai jam berapa? Yogurt itu poisonous namis. Karena yang pakai bakteria. Tidak dong, tidak poisonous dong. Kan ini ceritanya di sini apa? Useful. Bukan harmful loh. Kalau useful berarti kan enggak berbahaya, Emi. Nah, jadi bakterinya itu. Jadi bakteri kan ada bakteri sehat dan ada bakteri yang jahat ya. Nah, ini dipakai di sini bakteri yang membantu. Membantu proses untuk pembentukan dari susu, dari milk into yogurt. Enggak berbahaya jadinya. Enggak beracun, enggak cautioning. Nah, kemudian selain itu, we use yeast in making bread. Nah, di sini apa? Ragi. Nah, ragi itu juga termasuk mikroorganisme. Nah, itu untuk apa? Untuk membuat roti. Dibutukan ragi. Nah, kemudian di sini ada contohnya yang harmful. Nah, harmful mikroorganism. Some mikroorganism are harmful. It cause food to go back and make people fall ill. Nah, ada mikroorganisme yang apa? Yang harmful. Nah, ini kalau misalnya dimakan, bisa membuat apa? Manusia jadi sakit. Contohnya di sini, some bacteria cause food to go back. Nah, jadi misalnya ini makanan. Makanannya diinggapi bakteri. Nah, kalau diinggapi bakteri yang jahat, otomatis kalau masuk ke perut jadi penyakit. Bisa sakit perut, bisa pergi ke toilet poop berkali-kali dalam sehari. Kayak gitu. Macam-macam. Selain itu, mikroorganisme yang harmful itu ada ini. Raw food may contain harmful bacteria. If we eat raw food that is not fresh or not prepared properly, we can become very ill. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah makan, ini enggak? Makanan mentah langsung dimakan. Ada kalian makan kayak gitu? Makanan mentah. Nggak, miss. Nggak. Nah, kalau misalnya... Emilia pernah, miss. Makan salmon sama sushi mentah, miss. Oh, iya. Kalau sushi kan biasanya ada salmonnya mentah ya. Nah, tapi biasanya sushi, salmonnya dari sushi itu biasanya dia sudah di ini, apa namanya, sudah bersih. Maksudnya sudah dicek gitu. Sudah dicuci, miss. Sudah dicuci. Sudah bersih. Nah, itu biasanya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada makanan yang enggak fresh, ini. Di sini apa ini? If we eat raw food that is not fresh, berarti kan raw foodnya enggak fresh ya dia. Sudah kayak lama gitu. Itu kita makan dalam keadaan yang dia itu enggak matah, itu biasanya ada bakterinya. Bisa bikin sakit perut, bisa bikin penyakit. Miss, tambahin garam saja, miss. Raw foodnya, miss. Biar enggak roten, miss. Biar enggak roten, mas. Tambahin garam aja. Aku kok tambahin garam aja. Bakterinya juga belum mati dong, miss. Tapi kalau misalnya raw foodnya enggak bau. Tapi kalau misalnya masih ada bakterinya gimana? Miss mau makan, kan bakterinya masih ada. Nanti jadi punya gosong, miss. Nanti harus kita masak, miss. Kan ceritanya enggak dimasak ini, Emi. Jadi kalau misalnya lebih baik itu makan makanan yang sudah dimasak ya. Kalau makanan yang sudah dimasak kan kena panas ya. Misalnya kalau digoreng, itu kan kena panas dari minyak goreng. Itu bakterinya sudah mati waktu digoreng. Kalau enggak gitu, dikukus. Kayak gitu. Itu kan kena panas bakterinya mati. Kalau kita makan raw food, itu kan masih mentah. Itu masih banyak bakterinya. Kalau masuk ke perut tuh, biasanya bisa bikin sakit perut. Kayak gitu. Miss, kalau dijemur, Pak. Kalau itunya dijemur, Pak. Hari selama tiga hari gitu. Dijemur matahari tiga hari, malamnya diambil, paginya dijemur. Tetap aja dong. Sampai satu minggu. Emangnya kalau dijemur? Kalau dijemur apa sudah matang, Mas? Miss, mau nyawap nih. Pertama dijemur, habis itu malam diambil, disimpen di jam piringnya itu. Habis itu pagi, habis itu udah sore, enggak ada matahari, diambil gitu-gitu. Satu minggu tuh masih bisa-bisa bakterinya, tetap ada matahari. Tetap ada dong. Tetap ada. Apa dia yang mau tanya? Habis disiram air panas, habis diteram air panas, habis dikukus. Nah, sama-sama boleh yang jawab, habis. Boleh, habis dikukus. Kenapa cari yang jerewe? Bilang, kalau masa dikosongan. Kalau masa dikosongan sampai di ini, temin banget. Terus dibuang. Terus buat apa ya, kalau dibuang ya? Oke, kita sudah selesai belajar unit 5-nya. Sekarang kita mengerjakan self-check. Ini boleh yang jawab nomor 1, Miss. Boleh, oke. Ini nomor 1. Miss, emangnya ini tuh, Miss. Yang nomor 1 itu, there are many organisms, Miss. There are many bacteria, Miss. Bacteria. Apa? Many things. Things. Huh? Things. Oke, many things. Oh, many things. Saya pikir sekarang lagi bahas tentang bakteria. Bisa living things. Jadi, kalau things itu kan ada macam-macam ya, Emi ya. Kenapa kok jawabannya things? Karena things itu kan bisa living things, bisa non-living things. Kalau things aja. Miss, cara ngambil foto. Cara ngambil fotonya animals. Ini gimana sih? Cara ngambil fotonya animals. Miss, foto-fotonya animals. Yang pular makan kadel itu cara ngambil foto-fotonya. Di Google. Halaman berapa, Maxwell? Di Google. Itu kodol, Mem. Masa kodol. Halaman berapa, Tom Maxwell? 71. Halaman 71, Miss. Itu kodol, Max. Sebuah kodol. Oh, ini apa ya ini ya? Jadi Google. Itu kata itu, kata itu. Itu ular. Itu ular. Itu ular. Cara motok ular. Katanya gimana? Miss, masa ular sih ini? Abis itu di lepas ular. Mulutnya itu lho, mulut ular itu lho. Itu, itu mungkin. Green screen. Ya, mungkin bisa jadi. Miss kan juga nggak tahu itu proses fotonya seperti apa ya. Oke, lanjut. Number two. Siapa yang mau jawab? Number two. Chris Lee, number two. Miss, kita mau jawab. Tits around us are either living things or non-living things. Oke. Tits around us are either living things or non-living things. Living things. Or non-living. Iya, kalian kerjakan sendiri di rumah. Ini kita. Tapi kira jam berapa? Nggak apa-apa. Apa Travis? Terusai jam berapa? Travis kan sudah ada weekly. Coba dilihat weekly-nya. Coba dilihat weekly-nya. Number three. Siapa yang mau jawab? Kalau Travis tanya, selesai jam berapa? Miss nggak mau jawab. Travis kan sudah ada. Tidak, Miss lagi. 11.50. Ayo, number three. Siapa yang mau jawab? Kasi, Miss. Oke, kasih. Living things need water, air, and food to stay alive. Oke. Need air, water, and food to stay alive. Good. Oke. Number four. Siapa yang mau jawab? Quincy. Oke, Quincy. Ayo, Quincy. Living things have this karakteristik, glow. Glow. Lalu apa lagi karakteristiknya? Glow, move. Move. Terus apa lagi karakteristiknya? Move by apa ini? Move by? Move by the self. Move by the self. Lalu apa lagi karakteristiknya? Respon. Apa? Respon. Respon. Respon itu? Tus. Himuli. Oke. Lalu apa lagi? Reproduce. Oke. Kemudian? And? And die. And die. Oke. Number five. Siapa yang mau jawab? Number five. Ayo, siapa yang mau jawab? Number five. Nah, gak ada yang berani, Miss. Siapa? Ayo. Cica aja deh yang jawab, Cica. Gak. Miss, panggil ya. Enggak. Miss, Miss. Cica jawabnya, gak ingin ke kamar mandi, Miss. Aku mau nomor tujuh, Miss. Aku mau nomor tujuh. Ayo, nomor nomor tujuh, Miss. Oke, nomor tujuh. Oke, nomor tujuh, Yose. Nomor tujuh. Oke. Nomor tujuh, Miss. Nomor tujuh semua. Yaudah, Yol sekarang nomor lima, Yol. Oke, Miss. Animals. Animals. Apa lagi? Human. Animal, human. Play. Coba dilihat yang some groups of living things ada apa aja, Yol? Some group of living things. Ada animals, lalu. Human. Some group of living things, alaman 65, Yol. 65. Iya, human bener. Tapi kita ikut yang di buku ya. 65 apa, Yol? Selain animals. Apa, Yol? Mikroorganism. Iya, mikroorganism bisa. Mikroorganism. Terus? Nah, nggak cukup. Apa lagi? Ada apa lagi? Animal, mikroorganism. Ini animal, plants. Bungi. Oke, sama plants. Manusia juga termasuk kok. Cuma kan kita lihat di buku. Di bukunya kan ada ini yang dijelaskan ya. Oke, number six. Animals juga termasuk makhluk hidup ya. Termasuk living things ya. Apa? Animal. People. Manusia juga termasuk living things. Oke, number six. Siapa yang mau jawab? Nomor enam. Saya. Oke, Jessica. Yuk, Jessica. Jessica, ya. Duduk saya. Friends die when they do not have enough air, water, and food. Oke. Animals and friends die. Jessica, ini apa mimenya? Narku. Iya. Kok tahu? Oh, pantesan dari waktu Miss ngajar grade six ada Jessica. Nah, itu. Jose. Oh, sebelah. Oke, number seven. Sampai mau jawab. Number seven. Jose. Oke, Jose. Jose. Iko organisasi can be useful or useful to us. Oke. Can be useful and harmful. Selesai. Selesai. Apa yang dimana aku jawabnya? Animal. Pelan. People. And insult. Selesai ya? Iya, sudah selesai. Nah, waktu ini kan kurang 3 menit. Berarti kita nggak jadi mengerjakan ini. Aktivity book. Kita kerjakan activity book. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke. Bye-bye. Oke. Oke. Sebelum ini, sebelum selesai pelajarannya, kita berdoa dulu. Ini nggak ada PR apa nggak? Tidak ada. Nggak ada, Miki. Nggak ada PR ya. Hari ini nggak ada PR. Nggak ada PR. Nggak ada PR. Oke. Jessica. Ayo, musuhnya yang baik. Oke. Siapa ya yang mau? Oke, Jeremy. Coba dipimpin doa. Oke, Wings. Oke. Ayo, semuanya sikap sempurna. Semuanya. Ayo, musuh yang baik. Ayo. Miss A, boleh mulai sekarang? Boleh. Ayo. Sekarang-sekarang. Iya. Ayo. Dan Yesus, dan terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah ada Yesus. Berkati kami semua, Dan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, engkau berkati Tuhan Yesus. Guru-gurunya. Dan semuanya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, aku rancar Tuhan Yesus. Besok Tuhan Yesus kira yang kau berkati Tuhan Yesus. Ini dua berbentuk kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kira yang kau berkati. Amin Oke, thank you Bye Bye Thank you Thank you guys